Anda kembali bersama kami di seputar Ainews pagi memirsa gempa dengan kekuatan 7,1 skala Richter. Minggu malam mengguncang wilayah Ternate, Maluku Utara dan warga pun sempat panik. BMKG mencabut peringatan dini tsunami setelah adanya informasi dari 6 stasiun pasang surut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG pada minggu malam mencatat terjadi gempa di barat daya Ternate, Maluku Utara. Gempa dengan kekuatan 7,1 skala Richter ini sempat membuat warga panik. Pusat gempa di antara perairan kota Bitung dan kota Ternate berada di kedalaman 10 km. BMKG pun sempat menyatakan gempa ini berpotensi tsunami, namun akhirnya peringatan tersebut dicabut setelah berdasarkan pantauan 6 stasiun pasang surut di antaranya di Cailolo, Bitung dan Ternate. Terjadi gempa bumi pada jam 23.08 waktu Indonesia Tengah atau 22.08 waktu Indonesia Barat, pusat gempa nya di antara kota Bitung, di perairan antara kota Bitung dan kota Ternate. Kemudian BMKG merilis peringatan dini tsunami berlaku untuk wilayah Sulisutara dan Maluku Utara dan sebagian wilayah Sulisutengah dengan status waspada. Status waspada ini artinya berdasarkan hasil pemodelan BMKG, ketinggian maksimum gelombang tsunami jika terjadi adalah maksimal setengah meter. Jadi rekomendasi statusnya masyarakat tidak perlu dievakuasi, hanya jangan berdiri di pesisir pantai.